monster hunter wilds teman-teman sekalian ah beberapa hari lalu aku lupa hari tanggal lima apa tanggal berapa ya hari Senin lah kalau nggak salah ini aku rekaman dari Jumat channelnya monster hunter itu ada rilis video tiba-tiba tanpa ada angin tanpa hujan tanpa gimana gimana-gimana seperti sebelumnya lah ya mereka ngerilis trailer ngerilis teaser ngerilis yang gitu-gitu tuh tahu-tahu aja pokoknya jadi kita kejatuhan bombshell out of nowhere am kemarin kalian dapat tanda pada nanya Bang bikin breakdown nya dong atau reaction atau sejenisnya tapi waktu itu aku menolak buru-buru karena satu emang lagi full banget ngerjain konten buat channel WH terus juga kesehatan saya sudah menurun lagi nyetok konten sakit yang ada ini udah hari keempat sakit demam hari keempat apa hari ketiga lupa lah pokoknya terus sekalian juga aku nunggu waktu itu video cuma ada tiga kan videonya itu great sword heavy bow gun sama basic combat overview nya kalau enggak salah nah jadi aku pikir kayaknya cukup kalau kita itu langsung aku pribadi langsung bahas senjatanya kalau jumlahnya udah agak banyakan lah gitu nah kelihatannya channel monsterantar nih ngapainnya satu perhari tapi jamnya berapa enggak tahu oleh terakhir kali itu pokoknya sampai gun lens dan orang-orang padang hype semua yang membuat niat agak sedikit bergetar kayaknya gun lens oke nih buat jadi senjata terfavorit di wild jadi hari ini di video ini aku react yang ini dulu ya great sword sama heavy bow gun nah let's go aku belum tonton full semuanya cuma lihat sekilas-sekilas aja abis itu udah gitu let's go ya ini bakal banyak maju-mundur maju-mundur here we go great sword oke kalau dari bentukannya sih aku enggak tahu nih apa kayak steel great sword atau mungkin ini jadi kayak ya eh basic weaponnya eh mhw sekali ya yang yang dijadikan ikonnya gitu ini mungkin dari catak kabra kayaknya catak kabra katak yang lidahnya merah itu sorry kalau ada suara motor door satu tanda PCS is back dan kita bisa selalu cek ya kalau setiap ada proses charging lagi jalan itu ya ini ada merah-merah dimosoknya kelihatan ya tapi ya merah-merah nutupin seluruh badannya PCS is back Oke let's go oh oke eh apa dro dro attack seperti biasa quick draw attack kemudian basic move-nya sama tackle masih ada side apa sih namanya tuh side-slash atau apa namanya aku lupa nih suitable for hit-and-run antaktis or even guarding the great sword is highly adaptable itu serangan yang paling aku doyan pakai kalau kita tuh mau ngecharge eh apa salah momen gitu terus bisa reposition pakai itu oke sampai momen ini sampai dia ngeguard ini semua basic yang sama kayak di mhw mirip dan di mhres juga ada door oke nah ini nih oke ini slinger combo kayaknya ya eh eh kita mundurin uh aku ininya mundurnya terlalu jauh ya Nah dari sini dari sini kira-kira tung lari set-tes ada beberapa poin yang menarik buat dilihat di sini eh pertama ini gerakan tuh itu antara dua satu upward slash nya yang kalau kita tekan segitiga bulet di di apa di controller kita set gitu kombonya ini freedom unite atau kalau dipadukan dengan lari dulu kemudian pake serangan itu itu jadi kayak ground slasenya di gen ultimate cuma ini ya biasa gitu ya animasi itu kayak dipotong diambil bagaimana terus kemudian dipake seperti apa diadaptasikan jadi gerakan yang lebih baik dan fluid nah disini tuh aku inget slingernya itu lagi aktif Nah tuh 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 dia nih ya perlihatkan di tangan kirinya ini tuh dia nembak setelah dia upward slash tadi tuh dia dia nembak ada talinya tadi kemudian baru lari tuh dan badannya tetap menjaga chargingnya cuy mana ya tuh 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 ada merah-merah ini apakah charging yang berubah aku enggak tahu nih kita ulangi lagi ya tunggu chargingnya jalan berarti nah ini fokus mod ya ini fokus mod itu eh dia bakal mengaktifkan apa ya titik-titik yang menjadi titik lemah monsternya dan katanya kalau di use focus mod to target a monster wound and weak point kalau nggak salah semakin kita serang di weak pointnya dia akan jadi jadi korengan dan kemudian lebih mudah dibikin broken uh tuh dia sumpah ini ini yang aku paling tunggu penjelasannya tapi enggak terlalu dijelasin disini ya yang terjadi dalam momen ini artinya kan fokus monster tuh ke si user great sword nih kalau dalam party coy artinya nih momen berapa detik kebuka buat kita ngantem sih monster kan terus kalau ini malunya benderita ada tombol kayak turrutelas kita kita messa bomenya buat ngejaga itu kan oke juga kan kemudian jadi jadi Flins nih Nice gerakan terhadap ini apa ya nih slag fast lagi potnya ya hewe wewe gerakan Over Nah ini ini senjatanya diditopang begini tapi tunggu ini TCS yang gerakan 1 sebelum TCS tadi tuh oke juga tuh, ditopang tapi mukulnya langsung begitu kayaknya itu cancel move nya kali ya, atau mungkin move barunya wah oke great sword, salah satu senjata favoritku, kita gak ribet gak ada ngeprog apa-apa, bawa senjata pukul, dah salah satu poin menariknya tadi ya, ini tadi tuh hit and run tactic, even guarding ini beberapa gerakan yang basic itu kembali, tetap dipertahankan lebih tepatnya, kemudian ini tadi ada yang kayak gabungan upward slash dengan ground apa tadi tuh, ground slash itu nah jujur, ini kalau momen eksekusi skillnya itu pada saat counter kayak kalian tekan R2 bulletnya long sword sumpah great sword waduh great sword bakal menjadi senjata yang amat sangat berbahaya sih di game ini sih seandainya ya soalnya kan di rise sunbreak kalau gak salah aku lupa apa nama ininya nama switch skillnya kalian komen ya nama switch skillnya apa yang kita lagi lagi ngecharge terus nunggu monster datang kita ada counter move nya kemudian dia langsung masuk TCS buat finishing nya tapi ini diganti jadi apa gerakan yang kayak upward slash dan ini tadi tuh ground slash tadi nah ini yang focus mod nya ini kita udah sering liat lah di clip-clip sebelumnya terakhir nih yang aku gak tau ini apakah dia yang side slash itu tadi atau buka senjata draw attack nya langsung bisa diubah jadi begini gila ya great sword aja baru baru great sword aja udah begitu oke lanjut lagi teman-teman tadi putus bentar karena ada azan sholat asar let's go berikutnya nih heavy bow gun eh sorry-sorry ini malah gun lens heavy bow gun nah oke tunggu pertama armor nya dulu armor yang dipake sebenernya penting gak penting sih armor ini tuh kan armor kayak robot-robot yang sering kadang-kadang aku pake di kalau lagi live MHW ya dan ininya tuh steel apa ya kayaknya ya steel HBG gitu ya modelnya uh cakep sih nah ini nih walaupun tulisannya di subtitle nya nih a long range weapon that fire ammo from a distance iya itu pengertian bow gun memang iya tapi senjatanya nih nembakin dengan gaya barusan nih door 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 itu rapid fire coy rapid fire biasanya ada di light bow gun sekarang ada di HBG nah tuh uh gila apa nih expand energy in ignition mode to fire special ammo oke sekarang dia ada ignition mode ini kayaknya yang kemarin dibilang sebagai hmm perubahan pada gunner ya karena lumayan mengalami mengalami perubahan di monster hunter world karena salah satunya itu skill system yang harus bisa comply dengan gaya satu armor yang dibawa di sacred nya buat dua senjata nah ini katanya expand energy in ignition mode nah ignition mode nih aku gak ngerti apa maksudnya tapi dia kasih semacam bar gitu kayak ada biru-biru-biru kemudian ada tiga tiga apa nih tiga peluru tadinya aku pikir ini kayak wyvern heart gitu-gitu wyvern snipe gitu ya nah ini wyvern heart nih eh wyvern heart yang namanya yang namanya air tuh 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 energi regenerate over time and when you success fully land hits oke energi yang biru-biru ini mengisi-ngisi terus kemudian kalau kita berhasil apa nembaknya tuh kena terus oke isi lagi kayaknya ini kayaknya bukannya konsep ini kali ya eh mana dia ini kan konsep kayak wyvern heart wyvern eh apa wyvern snipe seperti biasa kali ya cuma perubahan totalnya sih di reloadnya itu mana tadi ya waktu dia reload dia waktu akan reload tuh nah tuh ignition mode nya nyala sekarang DPS nya semakin meningkat terus lagi itu down kita punya rapid fire eh wait ada evading move by the way tuh liat-liat liat-liat hit nah tuh mundur dikit lagi sekali lagi lagi nih hit ada gerakan mundur dikit karena kalau enggak kena hitbox tuh oke ha auto guard function you can also guard incoming attacks manually oh oke oke sebelumnya HBG itu kalau kita pasang apa customize bow gunnya tuh shield maka dia bisa ngeguard dan shieldnya tuh kebuka kalau kita nembak nah kalau kita cuma diem aja dia apa modenya tuh auto guard selalu jadi kalau kita cuma diem aja controllernya kita lepas ya dia akan auto guard terus dan makan stamina dan ada chip damage kita dapet tergantung dari level iron wall nya sekarang katanya kita bisa ngeguard manual coy aku yakin manual guard nya ini mungkin ya mungkin konsepnya kayak guard point jangan-jangan dan dibekali dengan counter attack kan tuh kan soalnya gini di monster hunter rise base game aja kita dikasih namanya counter charger yang kita pasang wire bug kepukul serangan kemudian kita langsung apa nangkis langsung tanpa shieldnya tapi kita bisa kasih serangan yang kayak ngecharge tuh door ditembakin dan kita kepental ke belakang ini apakah dia konsepnya sama dengan itu aku gak tau coba kalian komen gimana pendapat kalian ya tentang manual guardingnya tuh soalnya itu recoilnya gede tuh tembakannya barusan kalau ternyata itu memang dalam window manual manual guard nya itu berhasil masuk dan kemudian bisa nembakin itu selama beberapa detik itu oke sih karena ini kalau yang aku lihat ya mereka banyak ngasih mobilitas buat si heavy bow gun karena dari dulu tuh permasalahannya adalah mobilitas di di monster hunter game ultimate kita dikasih valor ya kalau kalian aktifkan valor buat menyenangkan diri lah dan kalau kalian aktifkan valor kepukul monster kalian jadi lari berikutnya kan setelah menghindar bisa langsung lari atau kalian bisa juga kalau gak salah yang lari sambil bawa senjatanya tuh nanti tekan X kalian akan sleding bisa langsung masuk crouching fire disini tadi ada back hop nya tadi aku gak tau apakah bisa kesamping saat step gitu atau gak gak ngerti kemudian ada guard manual menurutku juga ini salah satu cara buat kalau kita nembak keasikan terus kelepasan kemudian shieldnya kebuka kita masih ada waktu buat guard manual manual guard kemudian dibekali dengan counter attack jadi uptime dps nya tuh nyala terus kita gak kepental oke ini focus mod nya nah itu dia tuh itu dia yang tanda tanya tuh let's go ya pulang lagi pulang lagi pulang lagi dari sini ini focus mod ini oh door mampus hmm hmm ah itu sling attack coy pertama focus mod nya ini tadi dia ada kayak wyvern snipe eh bukan yang ini sorry kejauhan tong nah tuh kayak nembakin sticky tapi bukan tapi dari pose dia crouching bukan kayak tiduran set hmm meletus itu kayak efek ini gak sih kayak efeknya kalau kalian wyvern snipe kan meledak tuh gitu kalau ini satu ledakannya nah kemudian yang ini aku gak ngerti ini apa ini tuh sama kayak tadi kita bahas great sword dia nungguin serangan masuk baru ini bisa dilepasin great sword tadi kan dia nunggu abis itu baru baru dapet apa counter pakai upward slash nya baru maju nyerang nah ini dia crouching fire nyiapin gak tau nih semacam proyektil yang ada kebuka 4 apa sayapnya gini begitu monster datang langsung persuroken nah tuh ini lagi satu lagi nih ini menarik sekali nih aku ngeliat dia kayak nembakin selingernya ke mulut monsternya tadi tuh apakah itu selingar atau ini ternyata liur-liur monster yang kelihatan seperti tali gak tau wah gila pengguna heavy bohogan akan amat sangat senang terutama aku pribadi kan di MHRS lumayan senang pakai HBG karena HBG itu adalah senjata DPS tinggi yang dia memang sengaja dibikin mobilitasnya itu hancur lah gitu karena gak adil kan kalau dia malah gampang gerak di rise kalian lihat sendiri kalau aku udah keluarin senjata sticky itu battle jadi kayak ngebosenin kan kalau mau diserang tinggal kabur pakai wire bug yang tali tambang yang ditarik kemudian di ujungnya bisa tackle langsung bisa nembak lagi uptime DPS itu gila-gilaan terus juga kalau lagi kebuka shieldnya serangan bisa tekan R1 segitiga atau kalau di Nintendo apa ya R1 L sama X R sama X kalian bisa counter charger bahkan ngasih DPS jadi sambil nginar mundur ke belakang dan naikin damage lagi gitu menurutku di wild sini yang bener-bener wild yang bener-bener liar adalah HBG Great Sword tadi kedua-duanya senjata berat dikasih beberapa jendela-jendela yang bikin mereka tuh apa ya gak kayak pasrah nunggu damage kadang-kadang kalau HBG di MHW salah satu andalan kalian adalah effect extender kalau gak mati kalau kalian pakai shield itu gak kayak di rise shield itu nunggu serangan dar stamina habis darah juga habis sama chip damage walaupun punya guard level 5 dan ada guard point di MH rise itu betul-betul jauh kalian punya guard 5 kemudian kalian punya apa bukan guard point tadi sorry sebutannya guard up kemudian ditambah embolden itu kayak monster itu mukulin tembok kalian gak gerak sama sekali darah kalian gak berkurang yang ada malah kalian bisa ngebales serangan nah kalau disini itu kayak dipangkas fungsi-fungsi itu dibuat lebih klasik dan lebih logis gerakannya wah gila sih jujur teman-teman ya senjata-senjata berat yang dibikin menjadi apa ya diberikan kemampuan mobilitas itu itu bahaya sekali sih itu bahaya sekali gimana dengan senjata ringan coba kalau atau mungkin jangan-jangan senjata ringan diberikan macam-macam viable method buat nyerang yang lebih luas lagi bisa jadi soalnya kalau senjata berat dibikin kayak begini dan senjata ringan penambahannya biasa aja itu malah jadi gak seimbang terlalu imba oke sampai disini dulu buat reactnya lumayan juga ya waktunya ya silahkan komen gimana kalian-kalian para pecinta great sword atau heavy bowgun apakah ini membuat kalian bersemangat apakah malah membuat kalian pengen shifting ke senjata baru di title baru ini nanti dan kalau misalnya ada gerakan-gerakan tadi yang kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah ya thank you sampai jumpa di video dan live stream berikutnya nanti aku bakal upload juga yang gunmans dan insect live thank you teman-teman